Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Dipilih untuk melayani Yesus. Kita akan baca Markus 3 ayat 13-15 yang berbunyi demikian. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Saudara ketika Yesus ada di atas muka bumi, dia memilih 12 orang untuk menjadi muridnya. Dan kemudian diutus menjadi rasul, yaitu utusan yang memberitakan kabar baik, Injil, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Saya percaya kita pun ingin dipilih menjadi murid Yesus. Kita adalah orang-orang yang biasa, tapi mau dijadikan berkat oleh Tuhan. Nah karena itu ada empat hal yang penting yang kita perlu pahami supaya kita bisa dipilih menjadi murid Yesus. Yang pertama adalah dipanggil. Akitab tadi berkata Yesus memanggil orang-orang untuk melayani dia. Saya juga percaya bahwa dalam setiap generasi Tuhan memanggil orang pilihannya untuk melayani Kristus. Kekristenan ditandai dengan dua kata yang sangat penting, come and go, marilah dan pergilah. Marilah kepadaku kamu sekali yang letih-lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28, kita harus datang untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan dan diselamatkan. Tapi setelah itu Tuhan berkata, go, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19. Saudara-saudara, kita harus melayani karena kita adalah utusannya. John Wesley pernah berkata, without God, man cannot. And without man, God cannot. Tanpa Tuhan, kita gak bisa melakukan apapun. Tapi tanpa kita, Allah tidak mau melakukan apapun. Maksudnya, Tuhan ingin menjadikan kita sebagai kawan sekerjanya. Seperti Ibu Teresa dari Avila, Spanyol pernah berkata, Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak punya kaki kecuali kaki kita. Mari kita menjadi kaki tangan Yesus. Membawa kabar baik kepada dunia yang terhilang ini. Saudara sekalian, saya melihat bahwa orang yang dipilih Tuhan untuk melayani, itu ternyata orang-orang biasa, bukan orang-orang hebat. Seperti Tuhan memanggil para nelayan. Tapi satu ciri yang saya perhatikan, Tuhan memanggil orang yang rajin. Lihat para nelayan, sedang bekerja di laut. Walaupun mungkin malam itu tidak punya hasil. Tapi mereka adalah orang yang rajin, orang yang ulet. Elisa ketika dipanggil untuk menjadi nabi, dia ditemukan sedang membajak ladang dengan 12 pasang lembu. Luar biasa. Musa dan Daud dipanggil untuk melayani ketika sedang apa? Mengembalakan dombanya. Rasanya tidak pernah ada ayat yang berkata ketika Tuhan melihat si Polan yang lagi nganggur, tidur, morok, ngiler, berkatilah Tuhan, eh Polan, daripada nganggur gak ada kerjaan. Udah pelayanan yuk. Sebab orang yang sedemikian kalau pelayanan, nganggur juga. Tidak akan efektif. Tuhan panggil orang yang rajin. Jadi kalau saudara bilang, aduh saya sih mau pelayanan, tapi saya sibuk. Justru Tuhan panggil saudara, bukan pengangguran yang dipakai. Saudara yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Karena layanilah Tuhan dengan giat. Dalam Matius 25, ada perumpamaan, ada hamba yang dapat lima talenta, dua talenta, dan ada yang dapat satu talenta. Yang lima dikembangkan jadi sepuluh dengan rajin. Yang dua dikembangkan jadi empat, tapi yang satu gak bikin apa-apa. Hanya menyimpan dalam tanah. Dimarahin, dimurkai Tuhannya. Dikatakan apa? Kamu hamba yang jahat, malas, tidak berguna. Hati-hati, kemalasan itu dekat sekali dengan tidak berguna dan kejahatan. Saya mau bilang, orang yang gak bikin apa-apa untuk Tuhan, itu adalah orang yang berdosa. Karena Tuhan memanggil kita untuk melayani. Yesaya 6, ayat 8. Di sana Tuhan berkata, Siapakah yang mau kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya mendengar dan berkata, Ini aku, utuslah aku. Kalau Tuhan memanggil saudara, biar engkau merelakan dirimu dipakai oleh Tuhan. Jangan, ini aku, utuslah dia, biar aja Tuhan. Saya banyak kesibukan. Tapi biar kita berkata, ini aku, utuslah aku. Setelah saya lulus SMA, saya punya cita-cita masuk ke perguruan tinggi. Saya mengikuti ujian. Saya diterima, lulus. Tapi ketika saya berterima kasih, berlutut. Diranjang saya, berterima kasih kepada Tuhan. Seperti ada suara, tinggalkan cita-citamu. Masuk sekolah akitab, layani aku. Saya harus berkumul, saudara. Tapi akhirnya saya menyerah kepada Tuhan. Dan sampai hari ini, saya melayani. Saya tidak menyesal. Karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari rencana kita. Seorang murid Kristus, itu dipilih. Yang kedua, dia ditetapkan. Ditetapkan untuk menyertai dia, kata firman Tuhan. Nah, sebelum kita diutus untuk melayani orang banyak, kita harus menyertai Tuhan. Artinya apa? Magang. Mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Untuk bersekutu, mengenal Tuhan lebih dalam, mengalami kasihnya, banyak belajar, dan dibentuk. Sehingga kalau kita sudah dipakai, kita tidak akan sombong. Bilang, ah hebat nih saya. Karena kita sudah lihat keteladanan daripada Tuhan. Harus belajar duduk dulu di bawah kaki Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Wotsmani. Dia menulis sebuah buku tafsiran surat Efesus. yang diberi judul sit, walk, and stand. Duduk, berjalan, dan berdiri. Mungkin orang pikir ini judulnya keliru kali. Mestinya duduk, berdiri dulu, baru berjalan. Tapi dia bilang tidak. Kalau kamu ingin berdiri teguh menghadapi segala tantangan kehidupan, dengan mengenakan selengkap senjata arah, engkau harus berjalan di dalam kebenaran. Tapi yang paling penting, engkau harus sit, duduk di bawah kaki Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pelayan Tuhan harus rela diajar, diproses, dibentuk, termasuk belajar dari senior, dengan rendah hati. Musa adalah orang yang mengalami 40 tahun kali 3 masa pemprosesan. 40 tahun pertama, dia ada di istana Firaon. Dia dididik dengan segala macam ilmu. Dia somong dan berkata, I am something. Aku orang penting. Aku orang hebat. Dan dia ingin melepaskan istana. Dengan membunuh orang Mesir. Apa yang terjadi? Dikejar-kejar Firaon. Mau dibunuh, saudara. Sampainya dia kabur di Padanggurun Midian. Dia cuma mengembalakan kambing domba. Punya Yitro. Mertuanya. Dia gak bisa apa-apa. Kambing itu juga bukan punya dia. Dan 40 tahun, dia merasa, I am nothing. Aku bukan apa-apa. Sampai kemudian, Tuhan bicara di semak belukar yang menyala. Menyuluh dia menjadi pemimpin Israel. Semula dia menolak karena dia rasa diri orang gagal. Tapi akhirnya, dia taat untuk melayani Tuhan. Dan 40 tahun berikutnya, dia berkata, God is everything. Karena dia memimpin bangsa Israel. Bukan dengan kemampuannya. Tapi dengan tangan Tuhan yang kuat. Yang penuh dengan mujizat. Biar Tuhan juga memanggil kita dari I'm something jadi I'm nothing. Dan akhirnya, God is everything. Saudaraku, kita perlu banyak belajar untuk melayani. Belajar Alkitab supaya tahu prinsip kebenaran. banyak berdoa supaya kita bukannya tahu dengan logika, tapi mengalami Tuhan secara pribadi. Murid-murid saja dilatih oleh Tuhan Yesus loh. Tiga tahun. Gurunya saja Yesus masih butuh tiga tahun. Apalagi kalau guru saudara adalah orang-orang yang lain. Mungkin perlu waktu yang cukup panjang untuk kita bisa belajar. Nah, bukan hanya belajar pengetahuan, intelektual, logika, tapi skill, keterampilan. Murid-murid dari yang gak bisa berdoa jadi bisa berdoa. Gak bisa kotbah jadi bisa kotbah. Gak bisa ngusir setan jadi bisa ngusir setan. Gak bisa melayani orang jadi bisa melayani orang. Tapi selain skill, karakter sangat penting. Tuhan mau murid-murid hidup dalam kerendahan hati. Penuh belas kasihan. beriman ketika ada tantangan. Rendah hati. Mau menolong orang lain. Saudara izinkan Allah bekerja terlebih dahulu di dalam kita sebelum dia bekerja melalui hidup kita supaya hidup kita jadi berkat. Orang yang diproses batinnya oleh Allah. Dia menjadi pelayan Tuhan yang berdedikasi tinggi. Yang unggul. Rela berkorban. Karena dia hanya ingin mempermuliakan nama Tuhan. Yang ketiga setelah dipanggil lalu ditetapkan untuk menyertai dia murid-murid juga diutus untuk pergi memberitakan kabar baik. Sebelum Yesus naik ke sorga dia juga berkata dalam Matius 28 ayat 19 Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi injilnya. Di Alkitab kita baca empat injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi sebetulnya kita adalah injil yang kelima. Yang dibaca oleh orang lain yang melihat sikap dan cara kehidupan kita. Nah saudara, pelayanan itu bukan hanya dimimbar saja. Tapi dalam berbagai bidang kehidupan. Pertama-tama dalam lingkup yang paling dekat keluarga kita. Kita harus belajar mengasih keluarga. Menunjukkan kesalahan pertama-tama di dalam rumah tangga kita. harus belajar membantu orang lain dalam tindakan nyata. Kemudian di tempat pekerjaan kita juga harus jadi berkat. Jadi pegawai yang rajin. Jadi orang yang jujur. Jadi pemimpin yang punya belas kasihan. Kita harus bertanggung jawab. Kita harus jadi orang yang dapat diandalkan. Ini karakter yang sangat penting. Kalau saudara baca dalam 2 Samuel 23 di sana dikisahkan ada 3 pahlawan Daud yang paling terkemuka. Salah satunya yang menarik hati saya adalah sama. Dikatakan di ayat 11 dan 12 dari 2 sama 23 demikian. Sesudah dia sama anak AG orang Harari ketika orang Filistin berkumpul di lehi di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ini sama disuruh oleh Daud menjaga sebidang tanah penuh kacang merah. Dan ketika Filistin datang anak buahnya kabur semuanya. Kenapa? Bukan sekedar takut tapi mungkin mereka pikir apa yang saya pertahankan ini dengan nyawa tidak sebanding dengan apa yang saya pikir penting. Jadi maksudnya gini sama kalau kita disuruh jaga istana raja kita mati kita jadi pahlawan nasional. Apalagi kalau kita disuruh jaga tabut perjanjian kita mati kita jadi orang yang dikenal sebagai martir mati syahid. Eh tapi kita kan cuma disuruh jaga kebun kacang nih. Jadi kalau kita mati gak mungkin kita disebut pahlawan kebun kacang. Tapi sama bilang aku terima penugasan dari Daud dan walaupun sekecil apapun di mata kita ini tanggung jawabnya berat dan saya selesaikan sampai akhir. Sehingga Daud memuji dia karena apa? Dia orang yang benar-benar punya tanggung jawab untuk mengerjakan seluruh hal yang dipercayakan kepadanya. Kalau saudara melayani Tuhan jangan asal-asalan punya tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Saudaraku kita diutus ke berbagai bidang kehidupan. Tidak setiap orang terpanggil jadi pendeta tapi semua orang terpanggil jadi pelita. Jadilah garam dan terang dunia jadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Jadilah saksi Kristus beritakanlah kabar baik. Dan yang keempat yang terakhir bagaimana dengan para murid yang dipilih Tuhan untuk melayani? Dia bukan hanya dipanggil ditetapkan untuk menyertai dia diutus ke berbagai bidang kehidupan tapi yang keempat dia juga diberi kuasa. luar biasa ayat firman Tuhan tadi berkata mereka diberinya kuasa untuk melayani Tuhan. Dalam kisah 1 ayat 8 juga dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saya teringat ada seorang penginjil ternama pada abad 19 namanya D.L. Moody dia suka mengadakan KKR di tanah-tanah lapang dan dia perhatikan di dalam ibadah itu selalu ada dua orang ibu tua yang racin sekali berdoa. Satu kali saya habis ibadah pendetamu ditanya kepada dua ibu tua ini ibu saya lihat kamu selalu hadir di dalam pelayanan saya dan berdoa dengan sungguh-sungguh apa yang engkau doakan? Oh saya berdoa untuk Bapak pendeta oh terima kasih tapi menurut saya saya sudah selamat ibu harus mendoakan orang-orang yang belum selamat supaya mereka mendengar injil dan bertobat mereka berkata oh tentu kami mendoakan orang-orang itu tapi kami juga berdoa buat Bapak Pendeta supaya engkau penuh dengan roh kudus kuasa alakan menyertai engkau pelayananmu akan jauh lebih berdampak dan luar biasa lalu kemudian dua orang ibu tua ini menjelaskan bahwa kita harus mengalami baptisan roh kudus setelah kita diselamatkan satu kali di Elmudi setelah menengah hal itu punya kerinduan untuk minta dipenuhkan dengan roh kudus dan satu kali ketika dia sedang berada di satu tempat roh kudus memenuhkan dia dan dia menjadi orang yang sungguh-sungguh dibatis dengan roh kudus dan sejak itu dia bilang saya masih kotba dengan kotba yang sama tapi hasilnya berbeda begitu banyak orang-orang yang bertobat jauh lebih daripada yang saya pernah lakukan pada pelayanan saya yang dulu oh kita semua membutuhkan kuasa dari tempat yang maha tinggi mintalah roh kudus mengurapi kita saudaraku maka tanda-tanda ajaib pun akan menyertai kita seperti yang dikatakan dalam Markus 16 ayat 17 dan 18 tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya mereka akan mengusir setan-setan demi namaku mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak akan mendapat selaka mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh haleluya saya yakin Tuhan tidak pernah mengutus seseorang tanpa memperlengkapi dia terlebih dahulu dengan kuasanya maukah hari ini kita berkata pakai hidup saya untuk menyatakan kemuliaanmu Tuhan urapi saya dengan roh kudus supaya aku melayani bukan dengan kekuatanku sendiri tapi dengan kuasa roh kudus kalau itu doa saudara letakkan tanganmu di dada dan mari kita berdoa bapak terima kasih kami sudah menerima firman engkau telah memilih 12 orang untuk menjadi muridmu menjadi rasul tapi sampai hari ini pun kami percaya engkau tetap memanggil orang-orang yang bersedia untuk melayani engkau ini aku utuslah aku bentuk kami sehingga kami memiliki karakter seperti engkau ya Tuhan jadikan kami berkat dimanapun kami berada dan urapi kami dengan roh kudus karena bukan dengan kuat dan kuasa manusia kami bisa melakukan semuanya hanya oleh rohmu kami bisa di dalam nama Yesus kami menerima pengurapan roh kudus yang memampukan kami ketika kami mulai melayani bersaksi melakukan apapun untuk kemuliaan nama Tuhan kami percaya roh kudus akan mengurapi kami berkat motos kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin